Halo assalamualaikum selamat pagi Indonesia bertemu lagi dengan Mak Seven pagi-pagi Mak Seven mau cari sayur ya jalan kaki nggak perlu naik motor karena banjir takut macet di jalan ya Mas Seven mau ke pasar tepat andalannya Mak Seven si Mak Seven menjelajah di banjir-banjir ayo cari sayur bangga ada yang sembunyi banjir banget ya banjirnya besar sekali ada Pak RT banjir Pak ini perlu hati-hati disini karena ada bolongan nah dan akhirnya Alhamdulillah Mas Seven sudah sampai tujuan nah sampai disini Mbak Seven mau cari belanjaan nih demi apa Mak Seven kesini tuh demi ngelihati Abang Madun menerjang badai itu loh sampai dari sana kesini ini Mbak Seven kesini mau beli tahu karena rencananya mau bikin rendang jamu-jaman 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 nah ini ada ibu beli apa bu 9 ini pasarnya Mak Seven dan ibu Nadia disini ini sayuran jadinya ya dalam jamu-jamu naik jamu 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 no maik jamu naik 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 Masa Ibon kembali lagi ke pasar dengan menerobos badai tadi banjir besar ya. Di sini sudah tersedia ikan dan ada juga buah-buahan. Di sana nggak ada loh. Itu ada blimbing Abang Madun. Ada lontong, ini siap saji, siap potong-potong. Jagung juga ada. Yang mau mecel-mecel, ini juga ada. Pokoknya di sini banyak banget. Ini kalau tidak banjir, pengunjungnya sudah antri-antri karena banjir, jadi orang agak males keluar ya. Pengorbanan Masa Ibon adalah jalan kaki menerjang badai yang begitu besar demi ke pasar ini. Itu belanjaan Mak Seven, pahu dan jamur. Kalau itu kayu manis. Berlama-lama kemudian. Oke, Mak Seven sudah selesai belanjanya dan akan pulang melewati banjir. Nah ya teman-teman, banjir sekali. Terima kasih teman-teman. Yang sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Salam sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.